Good afternoon teacher, good afternoon sister, good afternoon my friends Now I want to tell you about dongeng, kancil dan buaya Pada suatu hari yang cerah, kancil melihat ada banyak sekali buah-buahan di pohon yang terletak di seberang sungai Namun aliran sungai pada saat itu cukup deras dan kancil agak ragu untuk melewatinya Kancil pun mendukati tepi sungai yang terus mencari cara untuk menyebrangi sungai dengan aman agar ia baik-baik saja Kancil terpikiran sebuah cara untuk menyebrangi sungai Ia melihat beberapa ekor buaya yang sedang berenang di sungai dan ia ingin meminta tolong pada mereka Namun sebelum kancil meminta tolong, tak disangka ada seekor buaya yang berteriak padanya Bahwa si kancil terlihat sangat lezat untuk mereka makan Hai kancil, sedang apa kamu di tepi sungai? Kamu sedang bersiap-siap untuk menjadi santapan kami ya Ujar si buaya sambil tertawa Kancil tahu bahwa buaya-buaya ini tidak akan menolongnya Menyebrangi sungai yang hanya akan memakannya saja Namun kancil yang cerdas ini terpikiran cara lain untuk mengelabui para buaya agar ia tetap bisa menyebrangi sungai Buaya, aku punya kabar yang sangat bagus untuk kalian semua Aku diberi perintah oleh raja hutan untuk menghitung ada berapa banyak buaya di sungai-sungai Karena kalian akan diberi makan malam daging lezat nantinya Kata kancil Para buaya itu pun merasa sangat senang dengan kabar yang diberikan oleh kancil Si kancil meminta para buaya untuk mendatang berbaris agar ia bisa menghitungnya Setelah semua buaya berbaris dengan rapi Kancil menghitungnya dengan menaiki buaya-buaya itu sambil menyebrangi sungai Terima kasih buaya Terima kasih banyak ya Kalian sudah membantuku menyebrangi sungai ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih